Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 23 Oktober 2023, dua Maria bersuka cita atas berita kebangkitan. Matius 28 ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan suka cita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Wanita-wanita yang telah berdiri di sisi salib Kristus menunggu dan memperhatikan berlalunya jam-jam hari sabat. Pada hari pertama dari minggu, pagi-pagi benar mereka menuju ke kubur sambil membawa rempah-rempah yang mahal harganya untuk mengurapi tumbuh jurus selamat. Wanita-wanita itu datang ke kubur tersebut bukan semuanya dari jurusan yang sama. Maria Magdalena mula-mula sekali tiba di tempat itu dan setelah melihat bahwa batu sudah digulingkan, ia cepat-cepat pergi untuk menceritakannya kepada murid-murid. Pada saat itu, wanita-wanita lain pun datanglah. Suatu terang sedang bercahaya di sekeliling kubur, tetapi tubuh Yesus tidak ada di situ. Sementara mereka berlambat-lambat di sekitar tempat itu, tiba-tiba mereka melihat bahwa bukan mereka saja ada di tempat itu. Seorang muda yang berpakaian jubah, yang bercahaya-cahaya sedang duduk di sisi kubur itu. Dialah malaikat yang telah menggulikan batu itu. Jangan takut, katanya, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia sudah bangkit, ia sudah bangkit. Wanita-wanita itu mengulangi perkataan tersebut berkali-kali. Sekarang tidak perlu lagi membawa rempah-rempah baginya. Jurus selamat hidup dan tidak mati. Mereka teringat sekarang bahwa ketika berbicara tentang kematiannya, ia mengatakan bahwa ia akan bangkit lagi. Hal langkah mulianya hari ini bagi dunia. Dengan cepat, wanita-wanita itu meninggalkan kubur itu dengan ketakutan dan sangat kesukaan. Sambil berlari, hendak memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 441-442. Biarlah renungan pagi kita hari ini memberikan kita berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu. Terima kasih untuk firmanmu di pagi hari ini. Dan terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati dan nafas kehidupan ya Tuhan. Dan saat ini, semuanya kami akan melakukan aktivitas di hari ini. Tuhan tolong agar supaya apa yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Untuk semua rencana kami, untuk semua permasalahan kami, kami hanya mengusrahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami, sempurnakan doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Silahkan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.